Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan komputer Dimana penggolongan komputer dan jenis komputer Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini Terlebih dahulu anda jangan lupa subscribe Kemudian aktifkan loncengnya Dan jangan lupa juga di share, like dan komen Oke, di penggolongan komputer dan jenis komputer ya Dimana banyak sekali ya jenis-jenis komputer Kemudian juga penggolongan-penggolongan komputer Dari masa ke masa sampai sekarang ini Dimana harus kita mengetahui bagaimana bentuk ya Serta beberapa juga ukuran-ukuran Serta jenis-jenis komputer Dari masa ke masa hingga saat ini Baiklah Selanjutnya Kita akan membahas mengenai Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi Yang dimana memperlihatkan bagaimana perbedaan Dari bentuk fisiknya Kemudian komputer berdasarkan jenis Kemudian komputer berdasarkan jenis Bentuk kemudian tujuan Serta data yang diolah Kemudian bagaimana proses kerja komputer Nah selanjutnya Di jenis-jenis komputer ya Terdiri atas Lima sub bagian Dimana yang pertama adalah jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya Kemudian yang kedua Jenis komputer berdasarkan data yang diolah Nah yang ketiga Jenis komputer berdasarkan prosesornya Dan yang keempat Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya Dan yang terakhir adalah jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya Nah dari kelima jenis komputer ini Kita akan membahas satu persatu ya Nah kita mulai dari jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya Nah penggolongan komputer berdasarkan tujuan penggunaannya Itu ada dua jenisnya Yang pertama adalah special purpose computer Apa itu special purpose computer adalah Jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaiannya Misalnya untuk berupa penggunaan komputer individu Jadi komputer yang digunakan secara pribadi Artinya komputer yang digunakan khusus saja untuk keperluan-keperluan pribadi Dan keperluan yang sifatnya untuk pekerjaan anda secara pribadi Nah ini disebut sebagai special purpose computer Nah kemudian yang kedua adalah general purpose computer Yaitu komputer yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah Dapat digunakan untuk menyelesaikan program-program Yang bermacam-macam dan jenis permasalahan yang berbeda Seperti untuk pengolahan kata Kemudian grafis Kemudian permainan dan lain-lain sebagainya Nah jenis komputer purpose computer ini adalah komputer penggunaan yang secara umum Artinya bisa digunakan Artinya penggunaan ini yang sifatnya universal Nah contohnya adalah personal computer Nah itulah jenis penggolongan komputer berdasarkan tujuan penggunaannya Nah berikut pula Komputer General purpose computer ini adalah komputer untuk tujuan umum Adalah komputer yang digunakan secara umum Dimana komputer yang biasa kita temukan atau yang kita biasa lihat Atau kita gunakan sehari-hari Misalnya komputer yang digunakan untuk mengetik Untuk mengolah perhitungan Kemudian mengolah data grafis Mengolah database Kemudian komputer PC atau laptop Ya pada umumnya yang kita ketahui Nah kemudian kalau komputer specialist purpose ini ya Kalau komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja Nah komputer tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan yang biasa Yang biasanya adalah jenis komputer server Atau PC router Atau terminal dump Nah biasanya jenis komputer ini adalah digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar kemampuannya Nah berikutnya juga Di jenis komputer selanjutnya ya Adalah jenis komputer berdasarkan data yang diolah Apa itu adalah salah satunya adalah Komputer analog Nah komputer analog ini adalah komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog Ya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data tidak berbentuk angka ya Melainkan dalam bentuk periodik Karena data yang didapat adalah data yang bersifat gelombang Nah biasanya digunakan untuk mempresentasikan keadaan Nah contohnya adalah seperti komputer pengecekan suhu Kemudian perhitungan aliran BBM pada SPBU Nah inilah disebut sebagai jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah Nah salah satunya adalah jenis komputer analog Nah yang kalau kita melihat biasanya kalau di SPBU ya Nah itu adalah jenis komputer analog Yang memanfaatkan gelombang Nah kemudian yang kedua adalah Berikutnya juga kelebihan dan kekurangan komputer analog ini Yang pertama adalah kelebihan Mampu menerima data dalam besaran fisik Nah dan dapat langsung mengukur data tersebut tanpa harus dikonversi dulu Sehingga prosesnya lebih cepat Nah kalau kekurangannya Biasanya berupa grafik atau bentuk dial Contohnya besaran pada arus listrik Berupa gambar, grafik, atau sinyal Nah berikutnya juga Jenis komputer digital Ini juga masih komputer berdasarkan data yang diolah Nah komputer yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari Central processing unit atau CPU adalah inti dari elemen komputer digital ini Nah dimana bentuk chip kecil dari transistor yang begitu banyak Sehingga penggunaannya lebih secara spesifik oleh jenis komputer digital ini Nah contohnya adalah komputer desktop, laptop, notebook, mini komputer, kemudian server komputer ya Kemudian atau komputer tablet Nah inilah adalah jenis-jenis komputer digital atau komputer saat ini Atau komputer yang sering kita gunakan saat ini Itu termasuk ke dalam komputer berdasarkan data yang diolah Nah kemudian ada pun beberapa keunggulan daripada komputer digital Yakni proses data lebih tepat dibandingkan komputer analog Serta dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan dan oleh diproses Kemudian dapat melakukan operasi logika Perhitungan Data yang dimasukkan dapat dikoreksi dan dihapus Terus outputnya pun yang dihasilkan dapat berupa angka, huruf, grafik, atau gambar Nah inilah jenis komputer paling banyak sekarang kita gunakan Yaitu jenis komputer digital Nah ada juga yang berikutnya adalah Masih di jenis komputer berdasarkan data yang diolah Yang ketiga adalah komputer hybrid Apa itu? Adalah jenis komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog Atau komputer digital Atau penggabungan antara komputer digital dengan komputer analog Dimana diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik Kualitatif maupun kualitatif Nah serta digunakan untuk aplikasi khusus Biasanya dipakai pada robot-robot Dipakai sebagai pekerja ya Pada pabrik serta digunakan oleh sebagai rumah sakit ya Atau alat-alat medis Untuk memeriksa keadaan tubuh pasien Yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa Yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan Nah biasanya kalau yang sering-sering kita jumpai ya Di jenis-jenis komputer hybrid Kalau kita jumpai di medis-medis gitu ya Seperti city scan Alat juga seperti ini adalah Semua adalah jenis komputer hybrid Nah berikutnya juga ya Jenis komputer berdasarkan prosesornya Kalau berbicara tentang berdasarkan prosesor berarti berbicara tentang kemampuan otak Dari sebuah komputer Yang pertama itu adalah jenis komputer mikro komputer Mikro komputer adalah kelas komputer yang menggunakan mikro prosesor sebagai CPU utamanya Atau central processing utamanya Atau otak utamanya Dimana mikro prosesor ini adalah sebuah IC ya Integrate circuit yang digunakan sebagai otak Pengelola utama dalam sebuah sistem komputer Atau pengendali utama Dari sebuah sistem komputer Nah dikenal sebagai personal computer atau PC Ya Seperti home computer Atau small business ya Atau small business computer Contohnya jenis komputer mikro komputer ini adalah desktop dan laptop Nah ini adalah jenis sistem mikro komputer Dimana bisa kita lihat ada jenisnya ya Disini perangkat yang utuh Kemudian yang kedua adalah mini komputer Apa itu mini komputer? Adalah kelas komputer multi user Yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah Di bawah kelas komputer mainframe Dimana sistem komputer single user seperti komputer pribadi Ya ini bisa dikategorikan sebagai mini komputer Nah istilah mini komputer sudah dianggap kuno Dan diganti dengan istilah station kerja atau workstation Dalam dunia sun mikrosystem Contohnya adalah workstation Adalah komputer yang saling terhubung ya Kemudian yang keempat Apa itu? Ya masih di jenis berdasarkan prosesor ya Komputer super Ya atau super computer Apa itu adalah komputer yang memimpin di dunia Dalam kapasitas proses terutama kesempatan perhitungan Nah dimana super komputer diperlaka pada tahun 1960-an ya Didesain oleh Simor Cray Control Data Corporation ya CDC Dimana super komputer ini memimpin pasaran pada tahun 1970-an Sampai Cray berhenti membentuk perusahaan sendiri Cray Research Nah ini adalah salah satu jenis komputer super ya Atau super komputer adalah IBM Rottner Di Jepang juga ada jenis super komputernya ya Nah ini adalah salah satu contoh jenis komputer atau super komputer Adalah IBM Rottner Nah berikutnya kita masuk ke komputer berdasarkan bentuk fisiknya Jadi kalau berbicara tentang bentuk dan fisik berarti berbicara tentang besar dan kecil Nah yang pertama adalah komputer desktop Seperti apa komputer desktop itu adalah ukuran fisiknya lumayan kecil Biasanya cocok untuk diletakkan di atas meja Kemudian bahkan sekarang dikembangkan Kemudian dikembangkan ke dalam bentuk komputer desktop yang semakin tipis Dikenal dengan bentuk desktop slim Yang dulunya itu besar desktopnya Nah sekarang kita coba membuatnya dalam bentuk kecil atau slim Ya tetap juga diperuntukkan untuk komputer yang sifatnya di atas meja Nah bentuk desktop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang Yang disebut sebagai expansion slot Sebagai tempat untuk kart tambahan Nah sebagai contohnya adalah komputer desktop Nah ini jenisnya Salah satu contohnya ya Nah ini jenis komputer desktop Berikutnya Computer power Nah komputer power ini ukuran fisiknya relatif lebih besar ya Dibandingkan dengan komputer jenis desktop Dimana cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja Nah memiliki ruang untuk expansion slot lebih banyak ya Dibanding komputer desktop Nah jenis komputer ini ya contohnya seperti ini Nah dia dicocokkan diletakkan di samping meja Ya ukurannya pun juga lumayan sedikit besar dibanding komputer desktop Kemudian yang ketiga komputer laptop ya Atau komputer yang sering kita gunakan saat ini ya Yang sering kita bawa untuk bekerja, belajar, dan sebagainya Nah komputer dia dengan ukuran fisik yang dapat di pangku ya Di jinjing atau di tenteng Kemudian Ukurannya lebih kecil dari komputer portable Semua komponennya dibuat menyatu Jadi dia berukuran sangat baik ya Nah untuk contohnya seperti ini Laptop Nah Kemudian ada juga Komputer portable Apa itu portable? Nah ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dari komputer desktop atau tower Seluruh bagian-bagian dijadikan satu agar mudah dibawa kemana-mana ini Ya jenis komputer ini diciptakan untuk orang-orang yang sering bekerja Atau berpindah-pindah atau di lapangan Nah secara bebas portable artinya mudah dibawa-bawa Dan artinya gampang lah untuk penggunaannya Biasanya untuk portable ini adalah orang-orang yang memiliki mobility tinggi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu Berikutnya adalah komputer notebook Ya sesuai dengan jenisnya Ukuran fisiknya komputer ini sebesar notebook Untuk sebesar buku ya Biasanya ini dibawa sedikit dari jenis laptop Hampir juga sekarang ini banyak yang menggunakan notebook Untuk keperluan pekerjaan Baik itu dalam bentuk pekerjaan di kantoran maupun juga keperluan untuk pendidikan Kemudian berikutnya adalah komputer sub-notebook ya Ukuran sebesar kertas kuarto Tebalnya biasanya kira-kira antara 5 cm Dan masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya Atau komputer yang sangat kecil ya Ya sub-notebook ini Ya terakhir adalah jenis komputer palmtop Kompet ini dibuat untuk bisa digenggam Bila dibandingkan dengan ukuran kaset Kira-kira sebesar kaset video ya Video beta Arus listriknya didapatkan lewat baterai Nah biasa juga kita sebagai jenis komputer genggam ya Atau smartphone yang sering kita gunakan saat ini adalah termasuk juga ke dalam jenis komputer palmtop Ya jadi mudah dibawa Mudah di aplikasikan ya Dan tidak terlalu banyak makan ruang untuk penggunaannya Kemudian komputer berdasarkan skala kemampuannya Apa itu skala kemampuan Dimana komputer yang memiliki kemampuan ya Priority dalam mengembangkan sistem Nah berikut ini adalah kategori komputer yang dilihat berdasarkan kemampuannya Untuk memproses baik dalam melayani user Pemprosesan aplikasi Serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus pada saat bersamaan Nah contohnya adalah small scale computer Apa itu adalah komputer skala kecil Dimana komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil Nah komputer termasuk ke dalam kategori ini adalah jenis komputer desktop Atau komputer pribadi Yang umumnya digunakan oleh satu orang atau pada saat tertentu saja Inilah jenisnya adalah small scale computer Kemudian yang kedua adalah medium scale computer Apa itu komputer untuk skala menengah Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini Yang biasanya melayani penggunaan pada dam terminal Ya itu yang kedua Kemudian yang ketiga adalah large scale computer Apa itu komputer yang skala besar Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe Nah pada mesin tersebut dapat diakses berame-rame ya Atau komputer server yang besar Dimana memerlukan kapasiti yang besar juga ya Serta dilengkapi dengan perangkat atau software yang lengkap Serta penggunaannya pun adalah Untuk penggunaan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit Yang diselesaikan oleh komputer medium atau small Jadi ketika perhitungan tidak mampu dilakukan oleh jenis komputer medium atau small Maka yang mengambil alih adalah jenis komputer large scale computer Nah itulah jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya Nah dari itu semua apa yang bisa kita tangkap dari jenis dan penggolongan komputer adalah Dia dapat dioperasikan ya Dalam bentuk data maupun informasi Apa itu data adalah informasi yang belum diolah Berisi dari fakta Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah Dan berguna untuk tujuan tertentu Nah itulah isi utama daripada komputer Atau description utama dari komputer itu Nah ada pun sumber-sumber yang kita gunakan ya Dalam materi ini Bisa dilihat atau bisa diakses nanti Jadi itu adalah merupakan penghujung dari materi ini Semoga materi ini menjadikan Anda lebih terinspirasi dalam hal mengetahui jenis-jenis komputer Kalau misalkan ada pengetahuan Anda tentang updating tentang jenis-jenis komputer Bisa Anda memberikan saran atau komentar di kolom komentar Itulah sekaitan materi tentang penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer ya Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua Sekali lagi yang belum subscribe silahkan Anda subscribe Yang belum share silahkan di-share Yang belum like silahkan di-like Yang belum aktifkan loncengnya silahkan di-aktifkan Ya apabila Anda menyukai video ini Oke Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya